Halo guys, welcome to make my channel Balik lagi sama kalian Oli ya Kalian apa kabar? Semoga baik-baik aja ya Video kali ini Aku mau review produk terbaru Dari Makeover Yaitu Makeover Power Stay Glass Lock Pigment Yang kayak gini Yang D07 Hallway Sama D09 Sky Glass Aku hanya punya Dua ini doang Jadi aku bakalan swatches dua shade ini Dan juga review Plus aku akan uji ketahanannya Dengan makan barbar Aku akan makan yang berminyak Dan aku bakal nunjukin juga hasilnya Ke kalian So kita langsung aja ke videonya Ini harganya pricey menurut aku ya Ini aku beli banling dua Kayak gini tuh aku dapet Rp205.000 Pada saat mereka live Pada saat mereka live Tapi kalo gak live Kayaknya Rp215.000 gitu Kalo harga satuannya itu Rp134.000 Rp134.000 Isinya 3 gram Tapi kalo dari packagingnya Emang ini packaging mahal sih Menurut aku ya Dan dia metallic gitu loh Kayak bisa memantulkan cahaya ya Oke ini bibir aku udah bersih ya Gak ada lip produk Aku mulai swatch dari yang D09 Sky Glaze By the way Ini aplikatornya seperti ini ya Doe food yang pipih ya Flat gitu Ini yang D09 Sky Glaze Kayak gini Warnanya nude peach gitu ya Untuk cara pakenya Kalian flip ke bawah Diputar ke bawah Terus di shake Dikocok Selama 10 detik Oke Kira-kira udah 10 detik Baru dipakai Pakainya kondisi bibir kalian Harus kering Jadi kalo kalian pake libam Dihapus dulu Libamnya baru pakai ya Jadi harus kondisinya kering Oke Dan jangan kalian katup-katupin Pada saat dia aplikasiin Jadi Masing-masing bibir bawah sama atas Pigmented parah Garis hitam aku Tertutupi ya Liat Beda kan Warna bibir asli aku Padahal dia warna nude Tapi bibir asli aku Ketutupan Terus udah gitu Didiamin selama 3 menit Jadi jangan dikatup-katupin Selama 3 menit Oke Ini untuk warna yang D09 Sky Glaze Lanjut ini shade kedua Yang aku punya Yang D07 Hallway Warnanya tuh merah gelap gitu Tuh Wow Kalian liat gak Tadi pas aku swatch Liat deh Kayak smooth banget gitu kan Pas diaplikasiin Rasanya di bibir juga kayak gitu Pada saat diaplikasiin tuh Dia smooth banget Halus banget di bibir Ini yang D07 Hallway Oke Ini aku udah diemin Kelewatan 1 menit ya Jadi udah 4 menit Sekarang kita lihat Dia transfer apa enggak Masih transfer ya Tapi di bagian dalam bibir Sama di luar bibir Kalau yang tengah-tengahnya ini Kayak minim gitu loh Transfernya Coba biar kalian Lebih keliatan lagi Aku mau pake tisu Hmm Di tisu keliatan banget Transfernya ya Tuh Padahal mereka bilang Diemin selama 3 menit loh Tapi di 3 menit ini Masih transfer Kayaknya harus lebih dari 3 menit deh Dieminnya Tapi kalian liat deh Setelah aku kecup-kecupin Glossy-nya jadi ilang Kayak lip cream matte Biasa aja ya kan Jadi enggak ada glossy-glossy-nya Dan ini bibir aku Kerasa lembab banget Tapi enggak lengket Dia enggak lengket sama sekali sih Nyaman banget dipake Oke mari kita minum Transfer ya Tuh Transfer ke botol minum aku Lihat ya Sini juga Oke guys ini aku baru selesai makan Dan ini penampakannya Yang hilang segini banyaknya Tuh Menurut kalian banyak apa enggak Ilangnya Menurut aku sih Lumayan ya Jadi dia ini tuh Ilangnya Atau lunturnya Itu bukan transfer Tapi lebih ke kayak Rontok gitu loh Kalian liat Dia kayak rontok Brudul-brudul gitu loh Kayak serpihan-serpihan gitu Coba kita pake tisu ya Nah kayak gini nih rontoknya Liat Ya kan Dia kayak rontok-rontok gitu Tuh Oke ini tanpa dihapus Aku mau coba layerin lagi Aku mau lihat Apakah dia bisa Langsung ditimpalin lagi Oke kalian bisa lihat Ini hasilnya kembali mulus lagi Seperti sedia kalah Kayak awal pemakaian Enggak kelihatan bekas-bekas Brudul yang tadi Gumpalan-gumpalan Brudul yang tadi Tuh enggak kelihatan Sama sekali Bener-bener ketutupan Sama yang baru aku layerin tadi Dan bibir aku kembali mulus lagi Oke itu tadi aku udah nunjukin kalian Video swatches kedua shade yang aku punya Dan juga video aku pake makan Makanan berminyak ya Jadi sampe ilangnya Menurut aku lumayan banyak Kalo dipake makan berminyak ya Cuman kalo ditacap ulang Dia tuh kembali bagus lagi Mulus lagi Bener-bener gak kelihatan Yang tadi Gumpalan-gumpalan Habis pecah-pecahnya Itu gak kelihatan sama sekali Jadi kayak Bagus lagi dipake awal gitu loh Jadi itu nilai plusnya sih Menurut aku Kan risih banget ya Udah pecah-pecah gitu Ngegumpal-ngegumpal Ya brudul-brudul Terus Diaplikasiin ulang Terus masih kelihatan Itu kan gak enak banget ya Jadi untuk claim mereka Yang 24 hours uncrackable Aku Kurang setuju Ya mungkin Kalo kalian selama 24 jam itu Gak makan makanan yang Seperti tadi aku jelaskan Mungkin bisa ya Dia bagus awet seharian Tapi kalo kalian Ya makan yang Seperti tadi aku Bilang Bakal yang hilang ya Untuk high pigment Aku setuju banget ya Kalian bisa liat tadi Dia super pigmented Swipe satu kali aja Udah nutupin garis bibir aku Yang gelap High plum glaze Aku setuju banget ya Bibir aku tuh kayak Keliatan lebih plum gitu Pakainya Kemudian transfer proof Ya Kayaknya minimal Transfer proof deh Karena dia tuh masih ada Transfer sedikit ya Eat proof Balik lagi jenis makanan Yang kamu makan apa Drink proof Nggak Tadi aku udah tunjukin ya Aku minum Gak dipake makan apa-apa Aku langsung minum Itu dia masih transfer Di botol minum aku Oke guys Segitu aja video aku kali ini Semoga bermanfaat Untuk kalian Yang kepo juga Sama lipglasenya Makeover ini Kalau kalian suka Sama video aku ini Please berikan aku like Jangan lupa subscribe Channel aku Biar aku makin semangat lagi Untuk buat video ke depannya Dan jangan lupa Tekan tombol loncengnya Biar kalian dapat notifikasi Setiap aku upload video baru Sampai jumpa di video aku selanjutnya Bye